Halo Sobat Kreatif, membahas kuliner Nusantara udah gak bakal ada habisnya. Dari mulai makanan umum khas tradisional, sampai yang aneh dan dirasa gak mungkin dimakan, nyatanya ada. Salah satunya ada makanan unik yang akan kamu temui kalau kamu lagi berkunjung atau berwisata ke daerah Gunung Kidul di Yogyakarta. Kamu akan menemukan sajian kuliner berupa belalang goreng. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru lainnya dari channel ini. Ingat subscribe itu gratis. Tahukah kamu Sobat, serangga terutama belalang menjadi salah satu makanan yang disarankan oleh peneliti untuk dikonsumsi. Meski terdengar aneh, serangga ternyata mengandung banyak protein serta nutrisi lainnya. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO PBB, sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia memakan serangga sebagai bagian dari pola makan tradisional, dan mereka menyebut praktik ini sebagai entomofaji. Serangga dianggap sangat bergizi, sebab mayoritas dari hewan ini kaya akan protein, lemak sehat, zat besi, dan kalsium, dan rendah karbohidrat. Faktanya, penulis laporan FAO mengklaim serangga sama bergizinya dengan daging sapi yang biasa kita konsumsi. Misalnya saja seperti jangkrik, mengandung sekitar 121 kalori, 12,9 gram protein, 5,5 gram lemak, dan 5,1 gram karbohidrat. Sementara 100 gram daging sapi giling mengandung lebih banyak protein, sekitar 23,5 gram, tetapi juga jauh lebih tinggi lemaknya, sekitar 21,2 gram. Inilah yang membuat peneliti menyarankan entomofaji mungkin adalah cara efektif untuk memerangi obesitas, seperti yang dilansir dari Medical News Today. Nah tahukah kalian sobat kreatif? Ternyata belalang goreng memiliki beberapa manfaat yang cukup berhasiat bagi kesehatan. Apa aja manfaatnya bagi kesehatan? Yuk langsung kalian simak saja. Menurunkan kolesterol. Daging belalang mengandung protein yang tinggi, namun rendah mineral dan kolesterol. Inilah solusi buat kalian yang memiliki riwayat kolesterol tinggi tapi hampir tiap hari ngemil melulu. Merawat kesehatan tulang dan gigi. Bukan hanya kaya akan protein, daging belalang juga kaya akan kalsium. Sejak sekolah dasar tentu kamu sudah belajar betapa pentingnya kalsium bagi tulang dan gigimu. Makan belalang secara rutin dalam jangka panjang kulit bisa mencegahmu dari osteoporosis. Meremajakan kulit, siapa sangka dengan mengonsumsi belalang kamu para perempuan juga bisa menjadikan ini sebagai perawatan kulit dari dalam. Pasalnya, protein yang ada pada daging belalang mampu meregenerasi sel dalam tubuh dan tentu saja akan menghambat penuaan dini. Baik untuk bayi dalam kandungan, dikonsumsi ibu hamil. Apakah aman? Jawabannya adalah aman. Dan jika ibu hamil suka, hal ini justru disarankan. Tapi sesuai anjuran dokter ya untuk kapasitasnya. Hal ini tidak lepas dari tingginya kandungan protein yang sangat baik bagi nutrisi otak janin. Nah, itu dia manfaat dari mengonsumsi belalang. Mungkin belum banyak yang sudah pernah mencicipinya. Kamu bagaimana? Apa tertarik atau justru sudah jadi penggemar belalang goreng? Kalau kalian tahu khasiat belalang goreng lainnya silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga kalian terhibur dan tentunya menambah wawasan kita bersama.